Aku udah siapin loh Cetatannya, liat nih Wow, apa aja tuh Karena aku itu Orang kalau Mau lakukan sesuatu Sama kayak kita Mau ke mission universe Sama seperti Ayu mau berperang Seperti orang berperang mau bawa apa Bawa pisau, bawa pistol Sama dengan aku mau bertemu Ayu Aku mencatat apa-apa yang mau Bicarakan agak Tersampaikan gitu loh Jadi ngomongnya gak kesana kemari Terus Yang pasti kita akan membahas Pemilihan apa persiapan menuju mission universe Ya kan, yuk Nah, kalau aku juga Apa namanya Terima kasih ke Yayasan Putih Indonesia Karena ini ide yang sangat baik Bagaimana mempertemukan PI 1 dan PI sebelum-sebelumnya Untuk sharing session Karena penting banget Apa, Ayu bertemu dengan Atau Apa, live seperti ini Dengan Elvira, dengan aku Dengan Zizi Karena setiap orang Punya strategi Teknik yang berbeda Ketika menghadapi mission universe Belum tentu pengalaman aku Sama dengan Mbak Tika Sama dengan Zivana Sama dengan Corey Jadi, thank you Berbicara ketika mereka ada di lapangan Gitu Aku pernah ke mission universe Misalnya Pak Mega Bukan Pak Mega Pak Mega sering Siapa sih A yang belum pernah kesana Belum tentu Berbicara Seperti aku Gitu loh Nah, jadi makanya Aku berharap Setelah session ini Ayu juga akan Ngubungi beberapa putri Sebelumnya Lagian It's good To have Apa namanya Komunikasi Dan relationship Dengan mereka semua Gitu Itu satu Karena setiap orang Setiap putri Punya strategi yang berbeda Nah, kalau aku Berharap Satu lagi Semoga sebelum Ayu berangkat Ayu udah ngebentuk Persona branding Yang sangat kuat Jelas Mau sosok Seperti apa Kita dikenal disana Gitu Dan yang pasti Semua kandidat To mission universe Di seluruh dunia Udah saling pantau Ayu pun juga begitu kan Pasti udah lihat dong India seperti apa Jalannya seperti apa Catwalknya seperti apa Jadi Dan apalagi Ayu udah punya Program senyum Desa ya Senyum apa Senyum desa ya Aku rasa itu Kalau memang itu Yang akan dibawa Nantinya ke mission event Ataupun tidak Tapi mulailah Membentuk Persona branding Yang kuat Jangan tiba-tiba Mau berangkat Baru ada Tiba-tiba ada Kegiatan Mengunjungi Yatim piatu Inilah itulah Itu menurut aku Gak relevan Jadi Please Pilih Sesuatu Kegiatan sosial Yang belong Ke Yohat Yang Ayu Lakukan Dan mulai posting Di Instagram Jadi Image-nya memang Terbentuk Tapi itu Ayu Yang memilih Seperti apa Yang cocok Dengan Ayu Terus Terus Aku Mau share juga Kalau tentang runway Yang pasti Ayu sama aku Punya persamaan Kita Memulai Aku tuh Indonesia Dengan karir Karir modeling Backgroundnya kan Insya Allah Kalau soal runway Photoshoot Kita Lebih 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 Kalau yang orang lain Berada di titik ini Kita udah disini Kita udah Duluan jalannya Tapi Beauty Queen Punya Cara jalan Yang menurut aku Berbeda Ya kan Setelah kita Mendalami Ternyata Beda ya Biasanya Kalau kita di runway Kan kita jalan By request Sesuai dengan Apa yang diarahkan Koregrafer Tapi kalau menurut aku Beauty Queen itu Memang Auranya yang berbicara Rohnya itu ada Ada pesan Yang disampaikan Lewat matanya Lewatkan gerakan tangannya Dan semuanya itu Perlu dibangun Itu menurut aku Dan Karena kita Kalau modeling kan Biasanya data Splat aja kan Beda banget Dengan putri Indonesia Kita kan Diajang Mission Universe Tidak hanya Membawa nama Ayuma Tidak hanya Membawa nama Jawa Timur Tapi Nama Indonesia Mewakili Perempuan muda Indonesia Jadi Ajang Mission Universe Adalah showcase Untuk Ayu Memperkenalkan Indonesia Waktu aku Aku memperkenalkan Indonesia Dengan cara aku Memilih Pakaian Pakaianku Memilih Makanan yang aku Share kepada Mission Universe Indonesia Dan yang paling penting Aku ingin meninggalkan Kesan bahwa Orang Indonesia itu Terkenal dengan Kohospitality-nya Ramah-tamah Dari mulai Dari Dari Level yang Level manajemen Yang paling rendah Mulai dari Sepirnya yang Menempat kita di airport Mulai dari Cepron Dan jadi mulai Latihan Berberapa Memberikan kesan Ke ramah-tamah Itu dari mulai Orang yang paling bawah Bukan hanya Karena 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 Indonesia kan Begitu Memang kita ramah Kita sopan santun Kita selalu Selalu Lebih Duluan Untuk menyapa Lebih friendly Lebih warm Dan juga Kalau Cerita di ajang Aku juga membawa Makanan Seperti Ketipik Balado Ketinggajah Apapun yang bisa Aku perkenalkan Menjadi Untuk Indonesia Dan juga Di malam-malam tertentu Aku juga Tidak selalunya Memakai Pakai Indonesia Tapi ada Di malam-malam tertentu Yang Aku mengenakan Baju Indonesia Gitu Dan juga kan Ayu juga nanti Pasti ada kesempatan Untuk membawa Beberapa desainer Kesana Jadi Memang Ajang ini Ajang yang paling Tepat untuk Ayu Memberikan Informasi Untuk Mempertunjukkan Indonesia itu Seperti apa Dan aku Berangkat Semoga Ayu Bisa Mendeliver Itu Dengan baik Di sana Mengintimidasi Mendiver Itu memang Harus Menurut aku Gitu Tapi hanya Ketika kita Berada di runway Jangan sampai Setelah kita Turun panggung Kita masih 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 Punya Attitude Seperti itu Jatuhnya akan Agak Snowbish Karena antara Overconfident Dan confident Itu berdekatan Banget Dan takutnya Nanti Jatuhnya Ke arah Snowbish Jadi aku berapa Ayu bisa Ayu bisa Mendeliver Itu dengan baik Ketika di runway Here we go This is me Nobody can beat me Nah tapi Ketika kita Di dalam Suasana Bukan di runway Bukan di panggung Bukan di suasana Pemotetan Ayu lebih Eh seperti Yang Indonesia Lebih friendly Lebih ramah Semuanya Gitu Karena pasti Semuanya ingin Menjadi yang terbaik Karena semua yang datang Kesana Kalau hanya Mau Mencari pengalaman Meramaikan Suasana Sebaiknya Tidak usah ikut Ke Indonesia Menurutku Kasihlah Kesempatan ini Kepada orang yang Benar-benar Yang betul-betul Ingin berjuang Nah aku Yakin Ayu adalah orang Yang ingin berjuang Dan semoga Memang Yang terbaik Hasilnya Amin Menurutku Yang terbaik Iakin Yakin Terima kasih.